. Mengenai persetujuan dari pemerintah Indonesia, tim masih menunggu surat resmi yang ditanda tangani oleh pemerintah untuk menyebarkan bursa panteras, mencairkan akun. Kami tidak punya tanggal untuk berkomunikasi dengan Anda, Anda akan mengetahuinya di grup Telegram ini segera setelah saya mengekalkan. memberi tahu diri saya sendiri. Mengenai penarikan, sama, kami tidak memiliki tanggal tetap. Jika semuanya berjalan dengan baik, penarikan di Lego harus beroperasi pada bulan Oktober, USDT harus mengikuti jika semuanya telah ditanda tangani dalam aturan. Ada elemen teknis yang harus dikelola, tetapi juga ada kelambatan administratif yang harus diperhitungkan, seperti di negara manapun. Bagi mereka yang memiliki masalah koneksi ke Pantera Tret, gunakan tautan di halaman ini, https.2-robots-tandahubung-trading.fr-n-pantera-tret-tandahubung-pansaka.php Tautan diperbarui terus-menerus. Untuk masalah login atau kata sandi, Anda harus menunggu V3 untuk meminta bantuan dukungan teknis. V3 akan segera tiba. Kemudian hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait hubungan kerjasama dengan developer dolar Legocoin. Pihak developer sepakat akan melakukan upgrade ke V2, rencana tujuan tersebut. Membuat keamanan yang lebih terjamin, strategi supply demand yang lebih terjaga, menambahkan fitur terbaru diantaranya anti-bot, anti-hack. Tujuan dari upgrade kedua sistem tersebut adalah untuk menggabungkan antara teknologi forex dan kripto aset agar bisa bersinergi. Kedepannya strategi ini diharapkan agar ekosistem digital berjalan dengan baik dan para member bisa merasakan benefitnya. Untuk mekanisme perubahan sistem tersebut, para member tidak perlu khawatir dengan perubahan tersebut, karena kami melakukan itu dengan sistem on the fly. Apabila backtesting dan upgrade menuju final, kami akan memberikan informasi selanjutnya melalui email. Terima kasih telah menonton!